Halo teman-teman CNC, kembali lagi di channel CNC Gitar. Oke, apa kabar teman-teman semua? Semoga masih semangat untuk belajar gitar dan latihan-latihan ngulik, oke? Hari ini saya mau ajak teman-teman untuk bedah chord lagi lagunya Baby Romeo, Bunga Terakhir. Nah, ini kayaknya dulu ada yang pernah beberapa ada yang request lagu ini juga ya. Saya juga kebetulan suka. Terus ini, kalau kemarin-kemarin kan bedah chordnya kita mainnya dari mayor terus ya. Nah, kali ini kita ulit lagu dari Baby Romeo, mainnya dari minor. Nah, jadi chord-chord manis apa yang kita jumpai, silahkan disimak. Oke, Baby Romeo, Bunga Terakhir, ini mainnya dari Fis minor ya. Ini saya mainkan ada dasar aslinya, mainnya dari Fis minor. Oke, saya mainkan intronya dulu ya, perbagiannya ya. Nah, intro. Tadi ada Fis minor ya. Ini ada Gis Diminis 7. Gis Diminis 7. Gis 7. Oke, sebelumnya teman-teman bikin family chord dari Fis minor ya, biar tahu nanti chord-chord. Yang muncul, kalau kita main dari satu nada dasar, kalau kita main dari lagu yang nada dasarnya minor, itu teman-temannya chord-nya itu apa aja sih gitu ya. Chord 1 sampai chord ketujuhnya apa aja. Nah, kali ini kita main dari Fis minor, berarti nanti kebanyakan pasti akan muncul chord. Yang pertama, Fis minor, yang kedua, Gis Diminis, yang ketiga, A mayor, yang keempat, B minor, yang kelima, Cis 7, yang keenam, D mayor, yang ketujuh, E mayor. Nah, ini family chord-nya Fis minor, oke. Jadi tadi Gis Diminis 7, ini ada ya, ini tingkatan ke-2. Gis 7, tingkatan ke-5. Oke, lanjut ke verse ya. Jangan lupa. Nah, ini verse ya. Ini pergerakannya bagus banget nih. Kaulah yang pertama Menjadi cinta Tinggal hal-hal Waduh, jelep banget ya. Manis banget ini. Oke, kaulah yang ini V minor Dia turun ke A augmented on F. Aslinya chord A augmented nih. Bassnya F. A on A. Terus dis diminis. Nah, ini dia. Seperti Bohemian Rhapsody kemarin Ada pergerakan Chromatic turun ya. P, F, E Dis, D Do, Do Nah, jadi atau nggak sini. Nah, ini chromatic turun. Namanya descending chromatic istilahnya ya. Jadi chord-nya menyesuaikan nih. Terus ada tadi A augmented on F. Terus ada A on E. Dis diminis. Di sini bagian dari negative hormoni atau modal interchange ya. Jadi kalau kita main dari, biasanya kalau kita main dari mayor, ada dasarnya mayor, kita buat paralel minornya, kita cari family chord paralel minornya, nanti ketemu chord asing yang muncul di lagu itu ya. Nah kalau startnya minor, ya berarti cari mayornya. Ini kan Fis minor. Nah berarti cari, bikin paralel mayornya Fis dari Fis minor, berarti Fis mayor ya. Mari ketemu ada Fis mayor, ada Gis minor, ada Ais minor, ada B mayor, Cis mayor, Dis mayor, Ais minor atau F minor. Nah itu ada disnya nih, ada, di hadatan itu ada nada disnya ya. Gitu, oke. Lanjut ke, D, A on Gis, B minor 7, E 11, E, diulangin lagi ya. Gis diminis lagi, ini jembatan nih. Gis diminis 7, ke Cis 7 ini juga pergerakan 2, 5, 1 nih. Jadi ini Gis diminis 7 ini 2, 2-nya Fis minor ya. 2-nya Fis minor ya kan. Terus ini 5-nya, Cis 7 ini 5-nya Cis minor, 5-nya Fis minor. Nah jadi dari A, Tinggal lah kenangan, mau masuk lagu lagi kan? Dari pada, Berakhirlah, jadi Ini 2, 5, 1, D, 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 ku sembahkan kepadamu yang terima bagai satu tanda cinta atumnya ku menatahi mana suatukan yang tak simpan takkan terakhir langsung menyatakan teman nah oke korus sekarang ya bunga terakhir aku persembahkan dua, lima c7, lima ke satu bis minor nah ini ada em7 sama a7 em7 ini juga sama nih ini maksudnya dua, lima, satu ini mau ke D jadi ini mau ke D chord duanya em7 chord kedua chord kelimanya em7 ini yang gede bis minor 7 b minor 7 singkop ini ya ketukannya enggak pas enggak pas di ketukan yang down terus ke S11 diulangi lagi disama nih jumatan 2 lima satu dua lagi sama ini semacam kayak ciri khas ya kalau main lagu ini enggak ada ini enggak enak nih terus ke A11 ke A intro nah ini dia berubah jadi B minor nih intronya beda sama yang awal ini sama nah ini dia berubah jadi B minor sama kekos lagi nah ini dia berubah jadi B minor nah ini dia berubah jadi B minor nah ini dia berubah jadi B minor Fis minor Interlude Interlude-nya cuman pendek banget ya, cuman dua birama Interlude-nya tadi, dari Fis minor, dia berubah Fis mayor nih Nah, ini jelas nih, negative harmony atau modal interchange ya Jadi dari minor berubah jadi mayor Biasanya gitu, negative harmony itu yang chord-chord yang tadinya harusnya mayor jadi minor Minor jadi mayor itu berarti biasanya karena negative harmony Nah, ini berubah Fis mayor B minor lagi C setuju Masuk lagi ke verse lagi Sama persis ya Sama persis, masuk ke verse lagi Sekali Terus masuk ke chorus lagi Itu juga sama persis Nah, setelah itu chorus-nya dimainkan sampai habis Fade out Jadi dimainkan pakai vokal Kalau nggak salah dua kali Terus nanti belakangnya tuh dia, vokalnya udah diem Tapi musiknya masih jalan Chord-nya sama persis dengan chorus-nya Nah, jadi kayak gitu Jadi sebenarnya di lagu bunga terakhir ini Chord-chord asingnya nggak banyak Ya, tadi cuman pergerakan 251, 251 aja Terus negative harmony, modal interchange-nya Cuman tadi ada di dis tadi ya, dis diminis Sama ada yang Fis mayor Cuman itu Nah, tapi kita bisa ambil Bisa ambil pelajaran ini ya nih Progressive chord-nya Kalau kita main lagu minor Nah, ini bisa dibikin sebagus ini ya Seindah ini Ini indah banget menurut saya Jadi Nggak cuman sekedar Chord-nya tuh Nggak jarang-jarang Tapi ini rapat Bener-bener rapat Chord-nya Terutama yang berpergerakan gini Nah, ini sering nih Pergerakan minor yang seperti ini tuh sering ya Descending chromatic yang turun-turun-turun tuh ya Jadi misalnya kayak gini Nah, ini sering Atau misalnya Nah, jadi misalnya chord-nya minornya panjang Itu bisa dibikin setiap ketuk turun Setengah 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 Ya, entah bass-nya Atau entah nada yang di tengah Tapi ada unsur turunnya itu Nah, chord-nya disesuaikan Gitu Saya sering ini kok Apa namanya Ketika ada chord yang seperti ini Saya mesti menjabarkan Kayak barusan Fis minor Tadinya saya ngulutnya gini nih Fis minor kan Ketemu nadanya Bass-nya turun kan Nah, kalau kita bunyiin gini Ini disona nih Karena bentrok nih F Ini bentrok sama Fis-nya nih Fis-nya yang di bawah nih Nah, disesuaikan chord-nya Ini Fis-nya ganti Di F nih Supaya sama-sama ini Nah, jadi gini Nah, jadi gini Bentuknya Fis minor Terus Nah, masuk nih Ya kan Jadinya Kalau di Diurai dari isi chord-nya Ini bentuk chord Augmented Bass-nya F Terus setelah itu Bass-nya turun lagi kan Ke E Nah, kalau bass-nya turun lagi ke E Misalnya gini Gak enak Ini nada ininya Bentrok lagi Cari lagi Oh, ini bass-nya E Nada F-nya tadi Berubah E juga Nah, jadi bener Jadi masuk Nah, jadi sebenarnya Ada nada oktav yang Turun setengah semua Jadi ini Fis Ya Setelah itu Chord-nya ini masih tetap disini Ya kan Dua senar Dua sama tiga Ini tetap Ini bass-nya turun disini nih Nah, terus ini nada Fis-nya juga Juga geser Ya, jadinya gini Setelah itu kan E Ini mau ke sini Mau ke E ya Mau ke sini Nah, ini mau ke sini Nada F-nya ini Lepas juga Jadikan E juga maksudnya Nah Habis itu setelah E turun lagi dis ya kan Nah Terus ke sini Nah, ini juga gak enak Disonan ini ya Dis ketemu E Ini kan jaraknya setengah Jadi dia kayak tabrakan Gak enak, gak harmonis Nah, jadikan nada E-nya ini Dis juga Dari sini Hmm, sorry Sini Nah Jadi ketemu nih Nah, jadi gitu Jadi teman-teman Kalau ngulik Kalau saya sih kayak gitu ya caranya ya Jadi kalau ketemu Nada apa Bass-nya yang turun Turun Kalau chord-nya Rasanya kayak tetap nih Chord-nya kayak tetap nih Tapi Pas ketika bass-nya turun Kok jadi ada yang falas Disesuaikan sama bass-nya tadi Jadi nada yang tadinya Kayak tadi nih Nada yang tadinya V-sini kan V-s ya Ini V-s, ini V-s Ya, senar 1, senar 4 kan V-s Bass-nya mau ke sini Nah Sini Tapi ini Chord-nya kan rasanya kayak tahan dia Tapi gak Gak harmonis karena ada ini Ada B yang kai rock Ada B yang kai rock-nya nih V-s-nya disini nih Nah, ini jadikan F juga Biar harmonis Tapi chord-nya tetap yang Dua tadi disini tetap nih Nah T Habis itu E Nah, ini E Ini juga E Habis itu D Nah, ini D Ini juga D Gitu Ini sering Apa namanya Kalau kita jumpain lagu-lagu chord Lagu-lagu yang chord-nya minor Minor-nya turun-turun-turun Ini biasanya kayak gitu Gerakannya Jadi di Ingat-ingat Biar bisa buat ngerasamin Oke, sampai sini dulu Silahkan teman-teman tulis di kolom komentar Kalau ada ide, saran, pertanyaan ya Request-request boleh ya Pasti saya baca Tapi mohon bersabar ya Karena Saya pilih-pilih yang Bagus buat bahan belajar Oke, sekian sampai sini dulu Kita ketemu di video berikutnya Dadah Sampai jumpa ya Sampai jumpa ya